Saya namanya Bapak Ketut Bapak Ketut sebagai apa ini disini? Kalau saya ini cuma sebagai nakoda boot Nakoda boot yang ada disini ya Pak ya? Barusan untuk menuju kesini sekitar memakan waktu 10 menit Pak ya Itu jaraknya ada 9 kilo berapa? Jadi kalau kita dari sana kesininya itu cuma 5 kilo Pak 5 kilo Jadi menghabiskan waktu itu 15 menit Dari sana kesini 15 menit Dan ini namanya desa? Ini namanya desa Terunyan Terunyan Jadi desa Terunyan ini kan dari kata pohonnya Pak Pohon Dulu ya nama desa itu desa Tarumunyan sebenarnya Sekarang sudah disingkat Jadi supaya kita cepat bilang Terunyan Dulu namanya Tarumunyan Karena duluan pohon itu ada Karena Tarumunyan gitu ya Itu pohon apa Pak? Sepertinya sangat langka sekali pohon tersebut Langka Kalau kita bilang di dunia atau di Bali Kita di Indonesia ada Kita kan Indonesia nih Kalau di Indonesia cuma di desa Tarumunyan aja Satu-satunya di Indonesia Karena itu sudah ada buktinya Pak Saya sudah sering kesini sudah ada buktinya Mayat baru taruh 3 hari Jadi satu minggu itu sama sekali kita lihat Sampai dekat itu nanti Pak Bisa ada buktikan Maksudnya mayat ditaruh Berartinya orang-orang desa Terunyan itu Kalau meninggal Mayatnya tidak digubur? Tidak Tidak dibakar? Tidak Jadi artinya diapain? Ditaruh aja di atas tanah Ditaruh di atas tanah Di atas tanah Dipakari dengan bambu Di bawah dari pohon Terunyan itu tadi Terus tidak bisa berbau Pak? Tapi gini Pak Menurut Kalau mayatnya itu ada cacatnya itu meninggal ya Ada cacat ada luka Atau matinya mati sakit seterus Karena Terunyan itu kan 3 lokasi punya kuburan Yang ditaruh disini dinamakan kuburan tua Yang disebut kuburan tua itu yang sudah berkeluarga Matinya mati sakit baru taruh disini Kalau mati matinya masih bujangan Atau baru lahir lain tempatnya Kalau mati kecelakaan itu ada lukanya Mati cacat itu dikubur Makanya kita di Bali Bila di Bali itu cuma desa Terunyan yang punya kuburan 3 lokasi Teman-teman Saat ini saya sudah safety ya Pakai sakit pelampung juga Beratang saya untuk menuju ke Terunyan Mana disana ada mayat-mayat yang hanya ditaruh saja Kalau meninggal hanya ditaruh saja Tidak dikubur tidak dibakar Tetapi anehnya ajaibnya adalah Ditaruh tapi tidak berbau Karena kan ada sebuah pohon yang sangat ajaib serang Yang bisa menyerap bau busuk Nah seperti ini keadaan di tempat ini Teman-teman sudah pada siap-siap Ada kapal polisi juga Yang akan mengawasi hal-hal yang tentunya Yang berbahaya disini ya Nah seperti itu Itu namanya Gunung Batur ya Teman-teman Kita sudah siap-siap Ayo kan Kita naik kapal put dulu Dari mana mbak? Jembaran itu asli Bali berarti Bukan Dari Malang Oh Malang bos Malang bro Malang Bonek Arema dong Wawur arema Dia tak kayak ngono cek respon gitu loh Kok nanti-nanti Iya ngono lah Lebih keliru Gitu ya mbak ya Cara mancingnya Dengan siapa mbak? Mbak Dia Mbak Dia Apa kesan dan pesannya di Terunyan ini? Gintaman ini mbak Untuk supportnya seperti apa? Berbiasa Lama kali kesini Luar binasa Bagus ya mbak ya Alhamdulillah Oke Thank you Terima kasih Sereman re Arek Malang Arek Malang Terima kasih Baik Tentang Sebenarnya Berbaru Oke Oke их Baik Gado Kita Kita lio Oke ya teman-teman sekitar 10 menit nanti kita nyampe kita akan nyampe katanya karena untuk jarak dari sini untuk menuju ke lokasinya sekitar 9 kilo kita bertujuh kali terus berterapan sama sobeknya wuih teman-teman pada atusnya sekali lihat keadaan di tempat ini ya jadi ceritanya itu di desa dari pikiran danau ke kantor ini katanya orang-orang asli balik tanpa ada campur tangan gen dari luar jadi zaman kerajaan dulu kan ini kan seperti kerajaan sama jadi memang 90 persen campuran dari bawah tempat kalau yang disini asli asli itu desanya ya itu pikiran dari tanah umat batu masalah siapa jujur jadi suara yang merupakan kerja kunyak ya airnya muncrak muncrak fan enggak kreek korek bak hihihi hebat empat Jewish hebat temus cek tuk u path Go dicribi awal dari penelusian kita jadi tidak akan berpisal lagi lebih luas lagi semoga tidak hujan ya supaya nanti kami ambil videonya di gunung sangat dingin kita juga pakaian kembali ini Dekad dulu Dekad dulu Dekad dulu Dekad sama bapaknya ini tidak boleh membawa makanan ke dalam Oke teman-teman setelah kami melakukan perjalanan sekitar 15 menit ya untuk menuju di kuburan Trunyan ini kita dihadapkan dengan tulisan selamat datang kuburan desa Trunyan ya memang disini sangat luar biasa dan registrasinya sudah sama teman-teman Pak ya Oke terima kasih Pak ya ini ada beberapa deskripsi ya dari desa Trunyan ini itu ada warga yang naik perahu Halo Pak Oke suasana disini sangat asri ya karena memang tempat ini di sebuah pegunungan dan tidak ada ya semacam kayak terisolasi begitu ya karena ini diapit diapit oleh gunung dan danau nah danaunya seperti ini jadi danau ini sangat luar biasa diapit oleh gunung-gunung kita coba masuk ke dalam ya untuk menuju ke kuburan Trunyan ini kita sudah dihadapkan dengan dua patung ya sepertinya ini laki-laki dan perempuan dan seperti ini kaburanya disini juga ya terus kita masuk teman-teman nah inilah yang dimaksud dengan pohon Trunyan ya ini pohon Trunyan jadi pohon ini pohon ajaib ya kalau saya bilang karena satu-satunya di Indonesia yang mampu menyerap bau busuk nah jadi orang-orang yang meninggal itu hanya ditaruh saja disini setelah itu ditutupin dengan semacam di dalam bilik ya jadi di dalam ini adalah mayat kalau yang saya lihat saat ini eh mayatnya tidak apa ya telanjang tapi ditutupin dengan kain tetapi tidak dikubur hanya ditaruh saja begitu di mana kamu dari? Amerika dan di mana kamu dari? Indonesia as Jawa as Jawa as Jawa ya tinggal di Jakarta ibu tinggal di Jakarta Jobimate jak Asjur o asjur os wile ijep apid нал emper tornado out alkohol emper ok main kesana Сер ya siap Nanti kami pandu, ada banyak beberapa hal yang berkaitan dengan historis Majapahit Kerajaan terbesar pada waktu itu di Indonesia. Oke, great. Thank you, Pak. Fantastic. Are you subscribed? Thank you. Terima kasih, Bunda. Aku udah mau foto. Thank you, thank you, thank you, Mr. What's your name? My name is Evan. What is your name? My name is Ego. Ego. Ego and Evan. Alhamdulillah. Nice to meet you. It's okay. Thank you.